Selamat malam teman-teman pebisnis kuliner yang ada di seluruh Indonesia Ketemu lagi dengan saya Sarita Seteja di Pudis On Sharing Program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber-narasumber menarik di bidangnya Dan didedikasikan untuk kemajuan foodpreneur di seluruh Indonesia Pudis the first F&B edotech in Indonesia Belajar bisnis kuliner ya di Pudis Nah teman-teman, ini sebenarnya hari ini cukup spesial loh Karena sebenarnya saya, sebentar, saya online-nya gak dari Bandung kali ini Tapi online-nya itu dari Jogja, karena pengen juga Apa work from Jogja gitu deh Oke nah, tapi malam ini narasumber kita juga cukup spesial Saya lagi invite ya, jadi semoga tersambungan cepat Halo, selamat malam Hai, Mbak Sarita Lagi dimana hari ini? Aku di Jogja Wah, seru banget Biasanya kan live-nya di Bandung gitu ya Jadi kali ini di Jogja Jadi ceritanya kita pengen work from Jogja sebenarnya Kebalik dong, hari ini aku lagi yang dari Bandung Loh, kok bisa? Kalau Mbak Astri abisnya BC, Jakarta pasti ya? Jakarta Berarti udah siap ya malam ini Kita ngobrol-ngobrol santai aja Tapi pastinya teman-teman akan dapat banyak insight lah dari Mbak Astri ini Karena sesuai judulnya malam ini Kita mau bahas banyak tentang co-branding ya Betul ya? Betul Mudah-mudahan ya banyak yang bisa diambil hari ini Harusnya banyak Karena teman-teman foodies biasanya rajin-rajin catet Kan kerennya Ya ya, oke Nah teman-teman Si komennya aku matiin dulu ya Jadi nanti teman-teman yang mau nanya ke Mbak Astri itu boleh Tapi nanti di tanyanya, di ketiknya Itu di kolom Q&A yang ada tanda tanyanya yang di bawah situ ya Jadi nanti Yang beruntung akan aku bacain Dan Aku mau disclaimer dulu nih Jadi teman-teman kalau bisa Bertanyaannya itu yang relevan dengan temanya ya Karena kalau yang gak relevan Pasti nanti aku gak bacain Oke mungkin Sebelum kita masuk Ke apa ya Maksudnya Agak lebih serius Sebelum masuk ke pertanyaan Mungkin kenalan dulu kali ya Mbak Astri ya Jadi kan Teman-teman Foodpreneur pastinya Belum pada kenal nih Mbak Astri ini siapa? Mungkin cerita dikit kali Mbak Astri ini Apa namanya Profesinya apa Kemudian Dari berkaryanya di perusahaan apa Silahkan Mbak Thank you Mbak Jadi happy banget Aku bisa barengan sama Mbak Sarita malam ini Sharing-sharing Aku sendiri dari Mondelees Sebagai Food Service Planning Manager Atau aku banyak banget ketemu sama teman-teman Di FMB Kuliner nih Nah kalau Mondelees itu Apa aja sih produknya yang kita bawa Mungkin teman-teman cukup familiar Dengan brand yang namanya Oreo Keju Craft Toblerone Ritz Wah banyak banget gitu Jadi itu produk yang kita bawa Ya 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 Wah Kalau dengar Mondeleesnya Mungkin kan orang apa itu gitu ya Tapi begitu dengar ada Oreo Craft Waduh Toblerone Cadbury Jadi lapar saya Jadi pengen nih Emang cocok banget Mbak Pasti teman-teman tau lah Ya nggak mungkin nggak tau Kalau nggak tau Berarti kurang gaul kayaknya Kalau nggak tau Craft Oreo Tadi apa aja sih Aku lupa Cadbury Itu Kalau nggak tau Berarti kurang gaul kayaknya Oke Mbak Berarti malam ini Kita pengen ngobrolin Tentang ini ya Lebih kepentingnya Co-branding di Bisnis kuliner ya Tapi kalau Mbak Astri sendiri Memang sehari-hari Sebenernya Pekerjanya lebih kemana sih Apakah misalnya Berhubungan dengan teman-teman Pebisnis kulinernya itu Seperti apa Mbak Diceritain dikit dong Betul Jadi kalau misalnya Produk-produk kita kan Biasanya Teman-teman makan Itu gara-gara belinya Di minimarket gitu ya Atau di supermarket Nah Tapi Kadang teman-teman juga Mau bikin Satu kreasi menu Yang mau beli Makanannya di restoran Di cafe Nah Itu pengen Ada citarasa tertentu Pakai produk kita Misalnya mau pakai Oreo Mau pakai Cadbury Nah aku Yang bantuin teman-teman Di FMB ini Untuk creating menu Pakai Cadbury Pakai Toblerone Pakai Ju Craft Jadi makanya Banyak berhubungan Sama teman-teman Di FMB Oke Berarti support lah ya Berarti sebenarnya Sama teman-teman Pebisnis kuliner ya Jadi mungkin Konsumen membelinya itu Bukan dalam bentuk Produknya langsung Tapi Belinya itu Di Restoran atau cafe Dalam bentuk Masuk ke dalam menunya Bener ya Bener banget Bener ya Oke Nah Terus Mbak Sebenarnya ya Ini ngomongin Co-branding Co-branding itu Sebenarnya apa sih Mbak Dijelasin dong Oke Ini seru banget Bahasannya Karena mungkin Setelah kita pandemi Itu penting banget Ketika kita akhirnya Mendapatkan banyak challenge Di bisnis ini Di Apa Di bisnis kuliner Teman-teman UMKM Juga kesulitan Akhirnya banyak berkolaborasi Bentuk kolaborasi Banyak Salah satunya adalah Co-branding Nah Terus Kira-kira Co-branding itu apa Jadi Co-branding itu Kalau kita Bahasa lainnya adalah Kemitraan merek Atau secara harfiah Kayak strategi marketing Untuk memanfaatkan Brand dari produk Atau jasa Untuk berbagai tujuan Nah Tujuannya itu juga banyak Jadi Misalnya Tujuannya kita mau Menekankan citra merek tertentu Atau brand image kita Dari Brand image kita Dan kita berkolaborasi Dengan brand lain Supaya semakin kuat Atau kita mau Ningkatin basis pelanggan kita Atau market share Jadi kita Bisa kolaborasi Dengan yang punya Market share-nya Berbeda Jadi kita bisa Saling tukeran pelanggan Atau juga Bahkan Sejauh Kita bisa untuk Ningkatin profit Sampai kita mau Efisiensi budget Jadi bentuknya Co-branding itu Tujuannya banyak banget Gitu Mbak Sarita Nah Biasanya co-branding itu Dilakukannya dengan Apa sih Biasanya kita Menggunakan identitas Merk atau brand Dari partner Co-branding tersebut Dari misalnya Namanya Pakai logonya Sampai penggunaan Warnanya juga Itu termasuk Sebagai Bentuknya Co-branding Gitu Mbak Tadi Boleh gak nih Biar teman-teman bisa Sekalian nyatet ya Jadi Tadi Apa aja sih Sebenarnya tadi Tujuan co-branding Kita mau Menekankan Atau misalnya Kita mau Menguatkan Brand image kita Aku kasih Ambil Kasih contoh ya Mbak Sarita Boleh Boleh Misalnya Kita Berjualan produk Makanan premium Nah Supaya kita Semakin kuat Image premiumnya Kita bekerja sama Dengan Brand lain Yang punya image yang sama Jadinya Karena ketemu nih Sama-sama premium Basis pelanggannya sama Terus kita juga Punya di market segmen Atau market segmennya sama Akhirnya semakin kuat kan Apa namanya Brand image tersebut Satu sisi Kita punya Lebih efisien Lebih efisien Cara komunikasinya Karena kan barengan nih Ada dua 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 Apa ya Dua brand Yang bekerja sama Untuk melakukan Satu activity gitu Jadi Lebih efisien Lalu Yang kedua juga Ya itu Jadi kita juga Lebih kuat lagi Brand image-nya Terus tadi yang kedua Ya yang kedua Ningkatin Market share Mungkin ingat gak Mbak Sarita kemarin Brand makanan Yang kolaborasi Sama salah satu K-pop yang terkenal banget Oh iya Tujuannya apa Pastinya dong Mereka mau Mau Nge-grab Beberapa Apa Market share Dari para K-pop lovers itu Nah itu salah satunya juga Itu bentuk Co-branding Ya Oke Nah Tapi kan ini Kita ngomongin Spesistik Industri kuliner dulu aja Kali ya Kalau yang lain Kayaknya nantilah Kapan-kapan Dibahas gitu Nah Tapi mbak Jadi sebenarnya Ini kan tadi Disebutin kan Macem-macem ya Bicara tentang Ada yang bilang Tentang Sebenarnya ini Intinya co-branding Itu sama aja Mereka collab lah ya Collaboration gitu Jadi Ada brand A Sama brand B Mereka gabung Bikin campaign Barang gitu Tujuannya macam-macem Bisa juga Tadi ada efisiensi Biaya Mungkin jadi Kalau biasanya Biayanya Anggarannya 100% Dibayar sendiri Nah ini karena Collab bisa dibagi dua Gitu kan Bisa dibagi dua Gitu Kemudian dari sisi Apa namanya ya Kalau kita nyebutnya Mungkin Exposure kali ya Gampangnya ya Exposurenya juga Tentunya Itu bisa lebih Apa ya Lebih besar dibandingkan Kalau exposurenya Kita kerjainnya sendiri Tapi kalau collab itu kan Ada dua brand yang Punya Mungkin apa ya Punya irisan market Yang mirip-mirip Nah itu bisa saling Kalau kita bercollab Itu dia bisa saling Apa ya Saling membantu Sehingga jadi naiknya Jauh lebih besar Exposurenya Bener ya Iya bener banget Oke oke Nah tapi ini mbak Ini lagi ngomongin Tentang specifically Business kuliner nih Tapi sebenarnya Kalau manfaat Co-brandingnya sendiri nih Untuk pengusaha kuliner itu Seperti apa sih Sejauh apa Ya tadi Mungkin Di awal Sudah sempat Ngerempet Ngerempet Sebenarnya manfaatnya Banyak banget Tadi ingat Kita mengkombinasikan Dua kekuatan Dari kedua belah pihak Pastinya Kita bisa Ningkatin brand awarenessnya Yang kedua adalah Misalnya Kita mau punya Asosiasi positif Dengan Dengan Partner yang Yang sudah memiliki Asosiasi itu Jadi kita bisa Memiliki Asosiasi positif Yang sama Yang sama dari brand Partner kita Misalnya Lalu tadi Yang paling penting Adalah kita Tukarkan market Supaya kita Semakin besar Jumlah pelanggan kita Dan ya Pastinya Untuk Ningatin reputasi Dari kedua brand tersebut Itu paling penting Jadi banyak ya Sebenarnya ya Manfaat-manfaatnya ya Banyak banget Ya balik lagi Kita Tujuannya apa Kita harus pastiin Juga punya partner Co-branding Yang pas juga Supaya Tujuannya juga tercapai Siap Gitu Nah Tapi Ini gak mbak Apa Itu kan tadi Ngomongin Benefit Manfaat Nah Boleh dong Sedikit Dikasih Apa namanya ya Dikasih Cerita lah Gitu Kalau dari Mondelis sendiri Kan tadi brandnya banyak tuh ya Ada gak sih mbak Contoh kasus Contoh kasusnya gitu Misalnya Brand-brand yang sudah Pernah kerjasama Sama Mondelis tuh Apa aja Dan ceritanya Kayak gimana mbak Oke Salah satunya Hari ini Kita baru aja Launching Kerjasama Co-brand Dengan Kondok Yang Lumayan Yang sangat terkenal Juga di Indonesia Yang namanya Gildak Jadi Kondok Itu pake Cat Buri Jadi nanti Kebayangkan Ada crunchy Terus Dalamnya mozzarella Terus Dicolek Pake Cat Buri Gitu Itu Sesuatu yang unik Nah Apa sih yang mau dimunculin Pertama Dari sisi Dari sisi Apa namanya Gildak sendiri Dia ingin Memunculkan rasa Yang unik Kalau orang Mau makan coklat Pastikan Ingat Cat Buri itu Coklat yang lembut Coklat yang Tastenya beda Unik Berbeda dengan Yang lain Nah Itu yang mau dimunculin Hal yang berbeda Dari produk Produk Kondok lainnya Terus Dari Mondelisnya Juga Dari Cat Buri Ternyata Bisa ya Di aplikasiin Untuk Kondok Dan itu Enak Rasanya Jadi kita Kedua belah Pihak Saling Support Satu sama Lain Untuk Bikin Satu menu Yang luar Biasa Itu Salah Satunya Hari ini Baru launching Jangan lupa beli Nah Tuh Itu Apa Jadi itu Tapi di semua Gildak Berarti ya Ya Mudah-mudahan Udah launching Di semua Store-nya ya Hari ini Ada lagi Nggak Selain yang Tadi Cat Buri Dan Gildak Oke Ini ada Satu case Juga menarik Jadi Tahun lalu Kita Kolaborasi Tahun lalu Tahun ini Juga Kita kolaborasi Dengan salah satu Brand Atau pionir Dari Desert Box Dan itu Jadi salah satu Mereka pakai Dua brand kita Cat Buri Dan Toblerone Dan keduanya Produknya juga Menjadi satu Menjadi menu yang Paling favorit Di mereka Satu sisi Mereka mendapat Keuntungan Untuk menambah Menambah Range Produknya mereka Yang Laku di pasaran Sisi lain Dari kita Juga happy Karena Ternyata Banyak Apa namanya Dessert Box Dessert Box Lain Yang akhirnya Terinspirasi Untuk menggunakan Produk Cat Buri Dan Toblerone Untuk Dipakai Di Dessert Box Jadi itu Bentuk Yang Seru nih Saling menguntungkan Kemarin juga Kalau nggak salah Aku lihat Ada yang Ini ya Yang Oreo Yang Dianter pakai Brown Baru Itu baru Baru Launching Bulan Lalu Itu heboh Itu ya Bener ya Jadi Betul Betul Jadi kalau misalnya Kita co-brandingnya Melakukan dengan Hal yang Benal Itu Akhirnya akan Menciptakan Satu yang Lebih Heboh Jadi Hasilnya pun Akan Memuaskan Makanya Kita ada Diskusi ini Malam-malam ini Supaya kita Bisa lebih jauh lagi nih Saling kulik-kulik Iya Biar teman-teman Juga mungkin Jadi Apa ya Terinspirasi Dan mungkin Menjadi lebih terbuka Pikirannya Bahwa ternyata Sebenarnya Bisa jadi Produknya teman-teman Itu bisa Dikollab Sama Produk-produk Dari Mondealis Tadi Ya Bener ya Oke mbak Ini Ngomongin Tadi itu kan Ada cerita Tadi apa Ada Gilda Kondok Aku sebenarnya Kurang kebayang Kondok Dikollab Sama coklat Itu belum kebayang Jadi kayaknya Abis ini harus Harus langsung Nyari-nyari info Harus nyari informasinya Biar kebayang Itu kayak apa Berarti kan Teman-teman yang Mungkin pada nonton Di sini Itu kan Pastinya juga Jadi Pengen lah ya Jadi Wah Ternyata Ada beberapa Produk brand kuliner Itu yang Udah Bekerja sama Dengan teman-teman Mondealis Nah Gimana nih mbak Kalau misalnya Teman-teman Kebisnis kuliner Eh saya juga Pengen dong Tadi ini saya Sudah sedikit Ngintip-ngintip Pertanyaan Ada yang nanya Jadi gimana caranya Kalau pengen Kerjasama juga Sama teman-teman Apa sih Dari Mondealis ini Maksudnya Gimana nih Dapetin kesempatan Collab Atau Co-branding Sama Mondealis Oke Jadi Balik lagi Tadi Co-branding itu Adalah Kemitraan Jadi Kalau bermitra itu Kita harus Membangun Komunikasi Dari dua arah Supaya kita Dapat sama-sama Objektifnya Dari kedua Belah pihak Nah Jadi Pertama Yang idealnya Seperti apa Tadi kita Bangun dulu Komunikasi Sama si pemilik Brand Caranya Gimana Mulainya Dari mana Kalau sekarang Kan banyak Banget Medianya Bisa Bisa Coba Chat Di LinkedIn Atau Misalnya Cari Di Sosmet Mulai Dari Sesimpel Itu Jadi Kadang Bingung Aku Kayaknya Pengen Collab Sama brand Ini Tapi Kayaknya Aku Gak Punya Koneksi Kesana Jadi Mulai Dari Hal Kecil Kita Bisa Cari Coba Orang Yang Bekerja Di Sana Idealnya Kayak Gitu Lalu Kita Bangun Komunikasinya Bangun Komunikasi Apa Kalau Misalnya Kita Punya Inisiatif Untuk Kolaborasi Dengan Salah Satu Brand Misalnya Kita Coba Siapkan Dulu Proposalnya Ini Basic Banget Proposalnya Apa Bisa Kita Kasih Lihat Profile Produk Atau Brand Kita Seperti Apa Lalu Background Kenapa Kita Mau Kolaborasi Lalu Nilai Apa Yang Mau Kita Tawarkan Untuk Partner Kita Nanti Supaya Kolaborasinya Berhasil Jadi Mungkin Teman-teman Bisa Mulai Dari Hal-hal Seperti Itu Pas Banget Nih Bahasa Rita Jadi Mondelis Lagi Lagi Agak Breaking Oke Gimana Mbak Tadi Halo Mondelis Lagi Ada Apa Iya Jadi Mondelis Juga Sekarang Lagi Ada Kompetisi Mbak Dan Itu Salah Satu Hadianya Adalah Kita Bisa Co-branding Bareng Wala Kebetulan Kebetulan Berarti Ini Ada Jalan Jadi Teman-teman Bisa Punya Shortcut Juga Jadi Tadi Disebutin Oh Harus Nyari Kenalan Harus Bikin Proposal Nah Ini Shortcut Jadi Teman-teman Bisa Ikut Karena Ini Hadiahnya Itu Bisa Co-branding Sama Mondelis Gitu Betul Kompetisinya Itu Kayak Apa Jelasin Oke Oke Jadi Ini Kompetisinya Kita Bikin Kreasi Menu Kekinian Alam Mondelis Ini Itu Salah Satu Inisiatif Dari Mondelis Untuk Mendukung UMKM Kuliner Jadi Kita Cukup Panjang Kegiatan Kita Untuk Mendukung UMKM Kuliner Di Kondisi Pandemi Ini Kita Mau Dukung UMKM Kuliner Dari Kemarin Kita Ada Coba Promosiin UMKM Kuliner Yang Kerjasama Dengan Kita Lalu Kita Ada Workshop Juga Yang Barengan Amapudis Tentunya Waktu Itu Nah Yang Paling Terakhir Ini Adalah Kegiatannya Adalah Kita Bikin Kompetisi Kompetisinya Apa Kembali Lagi Kalau Misalnya Di Bisnis Kuliner Kita Harus Terus Berinovasi Inovasinya Itu Gimana Ya Harus Beradaptasi Dengan Perkembangan Trend Jadi Disini Kita MKM Kuliner Tersebut Untuk Berinovasi Bareng-bareng Untuk Nyiptain Makanan Yang Kekinian Dan Diterima Sama Konsumen Terus Kalau Sorry Ini Kalau Misalnya Periode Kompetisinya Itu Udah Dibuka Sekarang Atau Belum Lagi Berjalan Jadi Kalau Tertarik Teman-teman Yang Lagi Disini Ayo Cepetan Daftar Langsung Cepetan Daftar Oh Ya Teman-teman Aku Mau Infoin Juga Itu Di Kolom Comment Itu Sebenarnya Sudah Aku PIN Juga Kompetisi Kreasi Menu Kekinian By Mondelis Kurang Panjang Takutnya Kepanjangan Nah Itu Bisa Diklip Linknya Udah Aku Taruh Disitu Jadi Teman-teman Tapi Abis IG Live Ini Jadi Di Screen Capture Dulu Dicatet Dulu Nanti Abis Ini Langsung Diklip Si Informasi Tentang Kompetisinya Nah Tapi Apa Periode Lombanya Maksudnya Gini Berarti Sekarang Udah Dibuka Kapan Paling Lambat Teman-teman Bisa Submit Teman-teman Bisa Sapi Sampai Tanggal 25 September Hingga Seminggu Lagi Mbak Tarita Waduh Hingga Seminggu Lagi Berarti Teman-teman Ini Makanya Balik Balik Apa Namanya Abis Selesai IG Live Ini Jangan Lupa Langsung Diklik Itu Ada Semua Cara Ikutannya Ya Mbak Ya Iya Ada kok Tapi Walaupun Seminggu Lagi Ini Salah Satu Kompetisi Yang Cara Ikutannya Mudah Tapi Hadiahnya Keren Banget Kenapa Dibilang Mudah Pertama Teman-teman Cuma tinggal Ngeklik Dan Baca Aja Kira-kira Apa Step by Stepnya Yang Kedua Habis Lihat Habis Klik Linknya Langsung Pergi Ke Dapur Nyobain Apa Aja Yang Ada Di Dapur Dikreasi Jadi Menu Yang Coba Dikreasiin Pake Produknya Oreo Cat Buri Ataupun Nanti Keju Craft Habis Itu Nanti Tinggal Submit Resepnya Di Website Lalu Upload Fotonya Di Instagram Sudah Nanti Tinggal Nungguin Itu Cuma Tiga Berarti Tadi Cat Buri Tadi Apa Keju Oreo Keju Craft Sama Cat Buri Yang Lain Enggak Ya Itu Harus Harus Ada Tiga Tiganya Atau Boleh Satu Atau Dua Aja Salah Satu Boleh Kalau Mau Tiga Tiganya Menarik Banget Kayaknya Tuh Cat Tuh Teman Teman Jadi Tadi Jangan Lupa Dibeli Dulu Ya Dibeli Dulu 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 Oreonya Cat Burinya Sama Keju Craft Jadi Nanti Bisa Coba Coba Pokoknya Abis Itu Submit Ke Link Bit.ly Yang ada Aku pin Tadi Itu Jadi Langsung Aja Diklik Dibaca Semuanya Kemudian Produknya Dibeli Kemudian Di trial Baru Disubmit Terakhir Itu Tanggal 25 Jadi Teman Teman Harus Dicatat Sebelum Tanggal 25 Kalau Bisa Langsung Disubmit Aja Terus Mau Tanya Juga Ini Kalau Misalnya Ikut Kompetisi Tadi Udah Disebutin Sebenarnya Salah Satu Hadiah Itu Bisa Ikutan Co-branding Bareng Modelis Tapi Sebenarnya Apa Apa Aja Sih Maksudnya Hadiahnya Itu Apa Aja Sih Kan Pastinya Gak Cuma Kesempatan Co-branding Doang Ada Lagi Yang Lain Hadiahnya Apa Aja Banyak Banget Mbak Pertama Kita Ingin Pastiin Partner Kita Ini Nanti Berhasil Ketika Bikin Menunya Dan Menunya Itu Menjadi Berhasil Waktu Di Waktu Di Launching Nah Itu Yang Mau Kita Dukung Juga Jadi Makanya Nanti Top 5 Itu Akan Kita Support Exposure Juga Berupa Paket Promosi Kayak Nanti Ada Dibantuin Untuk Social Media Management Jadi Nanti Instagram Nya Dibantuin Supaya Dirapiin Lalu Nanti Foto Produk Supaya Semakin Menarik Fotonya Lalu Kita Juga Ada Yang Nanti Dipromoin Sama Influencer Lalu Nggak Cuma Top 5 Aja Nanti Ada Top 10 Top 10 Nya Itu Akan Dapet Mentoring Sama Foodies Kebayang Nggak Jadi Foodies Ngasih Special Mentoring Untuk Pemenangnya Untuk Memastikan Bisnisnya Ini Berjalan Dengan Baik Jadi Mungkin Mbak Sarita Nanti Cerita Apa Aja Yang Mau Kita Kasih Di Program Mentoring Terus Nanti Ada Top 20 Jadi 20 Besar Ini Bisa Langsung Kita Kolaborasi Atau Co-branding Dengan Salah Satu Brand Yang Tadi Aku Sebutin Oreo Cat Dury Ataupun Dcraft Nah Nggak Cuma Top 20 Aja Mbak Sarita Tapi Nanti Sampai Top Sampai 100 Yang Terbaik Itu Akan Jadi Member Exclusifnya Mondeley Royal Club Jadi Kita Nggak Pelit Cuma 1 2 Pemenang Aja Sampai 100 100 Yang Akan Kita Support Jadi Emang Kita Serius Banget Mau Dukung OMKM Kulinar Di Sini Oke Nah Itu Tung Nggak Pelit Jadi Ada Ya Tentunya Ada Yang 5 Besar Ada 10 Besar Tapi Tenang Aja Teman-teman Yang Masuk 10 Besar Itu Semuanya Bisa Dapat Reward Dapat Benefit Dari Mondeley Nggak Kaleng Kaleng Nah Oh Ya Teman-teman Aku Mau Infoin Juga Sebenernya Kalau Yang Tadi Mbak Astrid Sempat Sebutin Itu Kan Ada Beasiswa Kita Nyebutnya Di Foodies Beasiswa Jadi Dari Mondeley Itu Bahkan Memberikan Beasiswa Buat Teman-teman Yang Terpilih Tentunya Itu Bisa Mengikuti Kelas Sekolah Bisnis Kuliner Atau Bisa Juga Mendapatkan Full Akses E-course Dari Foodies Jadi Kalau Sekolah Bisnis Kuliner Itu Sebetulnya Adalah Program Ini Program Komprehensif Yang Dengan Kurikulum Terpadu Untuk Teman-teman Bisa Dari Nol Gak Bisa Bikin Bisnis Kuliner Sama Sekali Kemudian Kita Berikan Program 6 Bulan Dimana Komposisinya 4 Bulan Kita Kors Belajar Kemudian 2 Bulannya Lagi Ada Group Mentoring Nantinya Dan Diharapkan Setelah 6 Bulan Teman-teman Siap Untuk Buka Bisnis Kuliner Jadi Gak Perlu Terlalu Lama Juga Terlalu Lama Untuk Terstruktur Tapi Kita Betul-betul Mempersingkat Itu Jadi Dengan Kors Yang Memang Terstruktur Disusun oleh Tim Kurikulumnya Foodies Dan Juga Mereka Mendapatkan Group Mentoring Sehingga Kalau Udah Belajar Kemudian Dimentoring Diharapkan Teman-teman Langsung Ready Untuk Bisa Bikin Bisnis Kuliner Dan Itu Teman-teman Kalau Misalnya Selain Itu Juga Bisa Mendapatkan Full Akses E-Course Foodies Jadi Itu Sebenarnya Adalah Program Sama Beasiswa Juga Sebenarnya Karena Yang Yang Berikan Yang Support Itu Dari Mondelis Jadi Teman-teman Jangan Lupa Langsung Dicari Informasinya Jadi Semoga Ini Tadi Aku Udah Lihat Beberapa Yang Pada Belang Wah Aku Udah Siapin Siap Berarti Ditungguin Sama Mbak Astri Di Mondelis Ditungguin Ayo Cepetan Dokter Karena Sebenarnya Harusnya Tidak Terlalu Susah Jadi Kalau Teman-teman Sudah Punya Bisnisnya Lebih Bagus Tapi Kalaupun Enggak Cat Durinya Terus Craftnya Sama Oreonya Itu Bisa Diakses Gampang Banget Diperoleh Ya Mbak Jadi Bisa Langsung Datang Kemudian Masuk Ke Dapur Kasih Kreasinya Kemudian Submit Di Landing Page Yang Udah Saya Infokan Itu Tadi Ya Disitu Udah Saya Jadi Dicatat Oke Tapi Sebenernya Mbak Itu kan Tadi Bilang Di Seratus Ya Tadi Kalau Gak Salah Bener Ya Seratus Peserta Yang Mendaftar Seratus Besar Itu kan Mendapatkan Benefit Utama Menjadi Member Exclusive Modelis Club Nah Itu Sebenernya Apa Dan Benefitnya Apa Oke Jadi Kalau Misalnya Kita Yang Paling Susah Adalah Kita Mendapatkan Akses Untuk Kita Bisa Komunikasi Sama Brand Yang Kita Gunain Kan Nah Kalau Misalnya Jadi Member Ini Pertama Bisa Dapat Langsung Kontak Tim Representatif Kami Artinya Teman-teman Ada kebutuhan Apapun Tim Representatif Kami Akan Bantuin Untuk Kebutuhan Teman-teman Lalu Yang kedua Adalah Pastinya Kita Punya Banyak Program Pembelian Khusus Untuk Loyal Customer Kita Jadi Nanti Yang Jadi Member Ini Akan Jadi Prioritas Member Yang Akan Dapetin Program Program Khusus Tersebut Terus Kita Juga Punya Loyalty Program Nah Nanti Bisa Terdaftar Juga Disitu Artinya Bisa Dapat Double Benefit Dari Pembelian Setiap Pembelian Produk Kita Yang Terakhir Adalah Kita Juga Punya Kulinary Expert Bahasa Rita Jadi Teman-teman Yang Udah Ada Di MRC Ini Bisa Kapan Aja Request Sama Representatif Kita Untuk Connect Sama Tim Kulinary Expert Kita Untuk Ngomongin Kesulitan Di Operasional Atau Butuh Menu Ideation Karena Udah Mentok Banget Nih Mau Dibikin Apa Lagi Sama Tim Kita Bisa Diskusi Dan Konsultasi Mungkin Mengenai Apa Yang Terjadi Di Bisnis Iya Betul Sampai Misalnya Butuh Dibikinin Resep Nanti Itu Bisa Kita Bikinin Sampai Sejauh Itu Loh Mbak Sarita Itu Benefit Untuk Exclusive Monde List Club Benar Betul Jadi Itu Teman-teman Tapi Sebenarnya Kalau misalnya Nggak Ikutan Di Kalau Misalnya Nggak Ikutan Di Program Ini Itu Sebenarnya Masih Bisa Dirai Atau Sebenarnya Benar-benar Eksklusif Banget Hanya Orang-orang Terpilih Yang dikasih Bisa Diakses Sebenarnya Ketika Punya Koneksi Dengan Tim Representatif Kami Jadi Bisa Komunikasi Langsung Dengan Tim-tim Sales Kami Di Setiap Daerah Nanti Bisa Komunikasi Langsung Artinya Ini Eksklusif Buat Fmb Kuliner Yang Emang Benar-benar Mau jadi Partner Dari Modelist Akses Aksesnya Bisa Tadi Ikutan Kompetisi Atau Ya Itu Yang Paling Mudah Untuk Dapetin Aksesnya So Teman-teman Jadi Ini Nanti Mbak Astri Aku ngomong Ini Semoga Kalau Ada yang Salah Tolong Dikoreksi Jadi Teman-teman Ini Udah Nggak Ngomongin Nya Udah Nggak Kaleng-kaleng Jadi Udah Dikasih Apa Udah Dikasih Kesempatan Buat Co-branding Kan Begitu Dikasih Juga Beasiswa Dari Foodies Gitu Kemudian Dikasih Juga Exclusive Mondelez Club Member Itu kan Yang dimana Tadi Benefit-benefitnya Itu Punya Sales Representative Punya Benefit Untuk Bisa Ngasih Harga Spesial Untuk Pembelian Produknya Kemudian Dikasih Konsultasi Dan Diskusi Lagi Itu kan Udah Bener-bener Banyak Banyak Benefitnya Jadi Teman-teman Gak usah Nunggu Lama-lama Langsung Aja Diklik Karena Ini Adalah Cara Paling Mudah Ya Mbak Tadi Ya Cara Paling Mudah Untuk Bisa Apa Ngedapetin Semua Benefit-benefit Yang Tadi Udah Di Infokan Itu Ada Colong-colongan Nanya Di Comment Colong-colongan Nanya Ada Contaknya Nanti Langsung Diklik Aja Diklik Aja Di Link Yang Tadi Udah Aku Pin Gimana Caranya Buat Gabung Mondalis Gak usah Ribet-ribet Langsung Ikutan Juga Karena Nanti 100 Terpilih Akan Langsung Dapat Membership Club Mondalis Deadline Kompetisinya Sampai Kapan Tadi Udah Disebutin Sampai Tanggal 25 Jadi Harus Cepetan Buru-buru Berkreasi Dan Kemudian Submit Aja Kemudian Ditunggu Aja Oke Nah Dari Mbak Astri Aku Mau Coba Buka Kolom Pertanyaan Sebentar Oke Mbak Ini Sebenarnya Ada Juga Yang Apa Dia Sebenarnya Ini Sering Ikut Akun Tapi Dia Bukan Pertanyaan Gak apa-apa Aku bacain Aja Dari Bakso Bojekle Pas Jualan Martabak Pakai Brand Oreo Craft Toblerone Customernya Menggila Dan Langsung Nanti Aku Share Aja Mbak Ini Sudah Aku Print Nanti Aku Share Aja Mbak Astri Terus Dia Belang Pas Bisnis Martabak Gunakan Brand Ini Semua Oreo Craft Toblerone Oh Ini Saya Kebalik Bacanya Yang Tadi Dia Belang Menggila Nah Terus Ini Ada Pertanyaan Tapi Tadi Sudah Dijawab Tapi Tidak Apa Aku Mau Minta Mbak Astri Jawab Lagi Aja Pertanyaannya Dari Sarah Matari Apakah Jika nanti Terpilih Di program Co-branding Dengan Monde List Akan Dibantu Promosi Kedepannya Silahkan Coba Dijawab Betul Tadi Ada Top 5 Atau 5 Besar Yang Benar-benar Kita Akan Bantuin Untuk Promosi Kedepannya Tadi Kita Punya Pake Promosi Yang Benar-benar Bukan Cuman One Time Aja Sali Tapi Benar-benar Berkala Dimana Tadi Ada Sosial Media Management Itu Akan Dilakuin Satu Bulan Penuh Teman-teman Akan Dibantuin Kalender Promosinya Selama Satu Bulan Terus Nanti Di luar Itu Juga Kita Bisa Review Bareng-bareng Lalu Nanti Kita Apalagi Nih Yang Akan Kita Lakuin Kedepannya Supaya Produknya Ini Bisa Terus Diminati Sama Konsumen Jadi Benar-benar Gak Cuman One So Doang Jika Terpilih Apakah Dibantu Promosi Kedepannya Pastinya Iya Jawabannya Iya Buat Mbak Sarah Ini Juga Ada Pertanyaan Ini Sebenarnya Tadi Udah Jawab Tapi Gak Apa Mbak Astri Mungkin Boleh Jawab Lagi Dan Ngasih Info Sekali Lagi Mengenai Kompetisinya Jadi Pertanyaannya Dalam Waktu Dekat Apakah Ada Kolaborasi Antara Monde Dengan UMKM Nah Pas Banget Jadi Ini Salah Satu Bentuk Kolaborasi Dengan UMKM Kita Mau Semakin Mau Connect Dengan Semakin Banyak UMKM Kita Mau Mendukung Terus Pertumbuhan UMKM Makanya Kompetisi Ini Kita Lakuin Dan Pastinya Juga Tadi Kita Gak Cuman Mau Satu Dua Aja Yang Bisa Kita Kerjasama Tapi Sampai Seratus Yang Bisa Kita Secara Langsung Atau Mungkin Nanti Lebih Kalau Ternyata Teman-teman Punya Minat Lebih Lanjut Pasti Kita Terus Support Lagi UMKM Di Indonesia Itu Dia Jawaban Dari Mbak Astri Semoga Mbak Astri Semoga Cukup Menjawab Buat Foot Trainer Oke Ini Mendekati Akhir IG Kita Biasanya Foto Bareng Foto Bareng Dulu Jadi Buat Teman-teman Ayo Pada Diambil Pada Di Print Screen Kemudian Di Post Di Agistory Masing-masing Dan Jangan Lupa TK At At Astri Dan Mbak Astri Yang Mau Ditek Monde Lisp Underscore Internasional Atau At Astri Di Ada Tiga Brand Kita Ditek Semua Dong Ada Boleh Boleh Ada Skor Indonesia Ada Cat Buri ID Sama Craft ID Juga Jadi Ayo Ditek Semua Brand Supaya Dapat Inspirasi Juga Karena Disana Juga Banyak Inspirasi Menu-menu Yang Seru Ada Banyak Juga Edukasi Jadi Banyak Banyak Yang Bisa Teman Teman Lihat Berarti Permintaannya Bukan Cuma Ditek Tapi Ikut Di Follow Ya Ikut Di Kompetisinya Supaya Nanti Bisa Ngeteknya Langsung Di Menu Lebih Oke Jadi Di Menunya Ditek Brand Brand Tadi Ada Craft Oreo Sama Tadi Cap Caps Dury Ya Oke Oke Teman-teman Di print screen Ya Oke Nah Mbak Apa Ini Nerusin Ya Nerusin Tapi Aku Coba Bentar Aku Buka Lagi Masih Adakah Yang Bertanya Udah Enggak Sih Tadi Aku Bacain Semua Nanti Aku Share Juga Tadi Ya Print Screen Oke Nah Mbak Ini Sebelum Banget Kita Closing Lah Ya Gitu Karena Ini Apa Udah Mendekati Akhir Boleh Minta Apa Closing Statement Kali Mbak Untuk Teman-teman Food Trainer Oke Buat Teman-teman Semua Supaya Kita Bisa Terus Berkreasi Supaya Kita Bisa Terus Ikutin Apa Namanya Market Perkembangan Market Jangan Jangan Capek Untuk Berinovasi Terus Terus Berinovasi Karena Itu Penting Banget Dan Untuk Di Kondisi Sekarang Kolaborasi Itu Juga Penting Jadi Mulai Sensitif Dengan Market Supaya Tau Kira-kira Apa yang Dibutuhi Nama Market Lalu Kita Bisa Kolaborasi Dengan Siapa Yang Pas Banget Untuk Bisa Saling Mendukung Bisnis Kita Baik Baik Itu tadi Pesan-pesan Dari Mbak Astri Pokoknya Intinya Teman-teman Teruslah Apa ya Bisa dibilang Teruslah kita Bergerak Teruslah Berkreasi Pokoknya Teman-teman Mondele Selalu Berusaha Untuk Terus Mendukung Kreasi Teman-teman Foodpreneur Jadi Selalu Keep Updated Makanya Tadi Kenapa Mbak Astri Minta Di tag Sama Di follow Si akun-akunnya Juga Biar Punya Inspirasi Kedepannya Untuk Nyiptain Produk-produk Baru Untuk Nyiptain Buat Memuaskan Konsumen-konsumennya Teman-teman Foodpreneur Juga Oke Mungkin Kalau enggak Mbak Sarita Terakhir Boleh Boleh Nah Tadi kan Berinovasi Nah Jangan lupa Kita juga punya Website Snacks Dessert Dot Id Itu Isinya Resep-resep Terkini Jadi Kita Banyak Kreasi Menu Itu Kalau cari Inspirasi Juga Bisa Langsung Kesitu Mbak Sarita Apa Tadi Namanya Sorry Aku catat Dulu Aku ketikin Ya Boleh Boleh Sok Diketik Aja Jadi Buat Teman-teman Bisa Di Ya Di print Screen Dulu Juga Boleh Mau Sebetulnya Jadi Nanti Disimpan Jadi Teman-teman Tahu Kedepannya Punya Banyak Inspirasi Dari Si Website Itu Coba Belum ya Oke Eh Belum ya Belum keluar Oke Next Sudah Ada di kolom Comment Oke Nanti Aku Oke Itu Teman-teman Jadi Kalau Misalnya Tidak Keburu Nyatet Tidak Apa Di Print Screen Nanti Diketik Kemudian Di Dicari Websitenya Seperti Apa Jadi Itu Isinya Tadi Apa Ini Kumpulan Inspirasi Resep Ya Ya Atau Diklik Aja Form Pendaftarannya Karena Disitu Lengkap Banget Informasinya Termasuk Ada Websitenya Oh Oke Jadi Itu Teman-teman Juga Bisa Langsung Klik Aja Di Info Kompetisi Kreasi Menu Kekinian By Mondelis Ya Oke Paling Mungkin Kalau Mbak Astri Sudah Ada Tambahan Lagi Sudah Cukup Oke Siap Oke Teman-teman Mungkin Segitu Dulu Aja Sharing Dari Mbak Astri Malam Ini Semoga Semuanya Udah Cukup Puas Terinspirasi Juga Kita Belajar Bareng Hari Ini Dikasih Tahu Ada Kompetisi Lagi Bisa Co-branding Bareng Sama Brand-brand Monde Indonesia Oke Segitu Dulu Dari Saya Dan Terima kasih Mbak Astri Buat Waktunya Terima kasih Juga Teman-teman Di Monde Yang Sudah Memberikan Waktunya Mbak Astri Untuk Bisa Berbagi Dengan Teman-teman Foodies Di Malam Hari Ini Dan Semoga Sharing Jadi Manfaat Besar Buat Teman-teman Food Trainer Jadi Manfaat Besar Buat Mbak Astri Dan Juga Buat Teman-teman Di Monde List Akhir Kata Dari Saya Sampai Ketemu Lagi Di Foodies On Sharing Selanjutnya Dan Maju Terus Ke Bisnis Kuliner Indonesia Selamat Malam